ini loh lagi nonton video udah ceraman gitu katanya lah seorang suami tuh harus sering nih bahagiain misterinya enggak tadi kak? oh iya tadi malam katanya cucu nih gitu jadi kapan? besok-besok orang kamu aja pulangnya jam muda jam berapa juga? jam semangat lebih, kita udah tidur belah jatuh, semangat menampil dia jangan lupa makan tuh masih di meja dia udah disiapin iya, mulai aja tonton video ceraman bajunya udah disiapin oke yang aku berangkat kerja dulu ya? oh yaudah kalau itu lagi lagi jangan tepat nanti malam, malamnya dibawah jam jam oke yaudah udah selamat kan? terima kasih terima kasih terima kasih iya itu dia tadi pagi sempet saya umuin sih sama suami kan iya ya rencananya sih mungkin nanti malam gitu terima kasih lancar kan? gak ingin namanya mau punya kuat makan cewek cerwani kayaknya bisa nih gue biayanya kalau bisa yang kembang kebentar oke lah dan jika skin ya nanti malam sih iya halo dah iya mas eh nanti malam ada kosong gak? kosong sini dah bener ke kosong ini? iya bener oke saya booking kalau gitu ya? iya iya jadi lagi dimana kan? terbiasa terbiasa? terbiasa? iya tapi eh nyampe kak 15 minit atau 2 jam 2 jam juga bisa oke berarti full service ya? iya oke oke nanti kalau udah nyampe sana saya telepon ya di nunggu ya mas oke lah oke dadah dadah nah enak jiu eh enak jiu Terima kasih ini kenapa? Iya, belum sempat ini dari tadi malam sering bala balik kamar mana, nggak tahu kenapa. Astaga, Pak Sini juga kelihatan pucat banget. Iya, nggak tahu nggak ada tenaga ini. Perasaan minggu kemarin pas saya ke sini, Pak Sini kelihatan pucat ya? Iya, nggak tahu juga dari tadi malam, Pak. Udah diceng nggak sungguhnya? Kayaknya samas banget deh. Belum dicek. Kayaknya Pak Sini ngelakuin-ngelakuin yang kemarin itu sama. Iya, sempat jadik kok. Tapi nggak tahu tiba-tiba tadi malam 11. Dari juga berarti ya? Iya. Sebenarnya aku saluran nggak sini? Apa? Segera cek ke dokter, takut nggak sini kenapa-napa nantinya. Ya udah, adik temenin Kakak dah ya. Pak Kak siap-siap dah dulu. Sekarang dah langsung takutnya nanti malam. Ya udah, ya. Takutnya nanti malam apa lagi. Siap-siap deh. Pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan. Silahkan, Oke. Silahkan. Silahkan. Oke. Jadi, Bu. Kenapa kan saya atas nama lawan hewan di sini, saya tugas pada perniagaan ini Kamu boleh tahu keperluan Ibu ke sini ada apa ya Bu? Keperluan saya ke sini kan kemarin kita sudah ada diri untuk menentukan konsol ini Salah satu keluarga saya kan menerita sikit kemarin kan naipi Jadi semua konsol ini ke sini Tapi yang kemarin mengontrak semalam ya Bu? Iya Oke ya Bu, jadi kejadiannya Ibu di sini adalah untuk konsol ini Menerang keluarga Ibu Kalau boleh tahu hubungan Ibu dengan keluarga Ibu yang terkena IP itu apa? Ya tentu itu orang yang menerita IP yang maksudnya itu adalah kalipas saya Kalipas? Iya Kalau boleh tahu ya Bu Sebenarnya akan Ibu tahu keluarga Ibu itu positif IP Kalau tahu masalah positif IP itu mulai dihormat banget sih pas Yang terin dia buat tes Tapi sebelumnya dan sebelum itu sudah ada tanda-tandanya sih gitu Tapi untuk yang tahu dia positif itu mulai Berarti Ibu tahu keluarga Ibu itu positif IP itu kemarin? Iya Jadi di sini perasaan Ibu ketika mengetahui keluarga Ibu itu positif IP itu gimana perasaan Ibu? Sedih sih sebenarnya sedih bahwa kan soalnya kan yang saya tahu juga kakak Ibu saya sama kakak saya itu lagi berusaha pengen punya bayi gitu pengen punya amat gitu Jadi saya sedih soalnya kan takutnya nanti kalau dia hamil gitu kan nanti takutnya IP itu terpulau kebaikannya gitu sedih sih juga Berarti bisa simpulkan disitu bahwa klien ataupun keluarga Ibu ini sebenarnya pengen mempunyai anak gitu gitu Tapi positif kayak IP ini disitu Kalau boleh tahu Ibu disitu gambaran psikologis ataupun keadaan psikologis keluarganya Ibu disitu ketika sudah menghidap IP itu gimana pas Ibu melihat kondisi keluarga Ibu terkena IP itu? Kalau masalah psikologis saya kurang paham ya mungkin biasanya sih itu banyak pengamun terus juga kalau yang bukan masalah psikologis itu Ya katanya kadang Jokat Esaya itu dia sering mulai-mulai teman lagi Ya katanya tuh di AP, dia juga kayak lebih kurus gitu, ngecel, 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 ngecel itu sih tanda-tandanya teman-tandanya sebelum dia nggak membuat tes positif itu gitu Baik, Ibu Jadi yang tadi Ibu disebutkan itu sebenarnya itu termasuk tanda-tanda IP ya Seperti diari yang Ibu tadi disebutkan terus tampak lesu dan nemah disitu Dan juga demam terus ada bercak-bercak putih disitu Ibu Kalau boleh tahu Ibu, peran Ibu disitu yang sebagai keluarga Bagaimana cara Ibu mensupport atau mendukung keluarga Ibu Supaya tetap semangat disitu ketika dia mengetahui dirinya positif IP Menurut saya lebih ke pendekatan komunikasi sih sama kakak Ibu saya gitu Jadi misalnya kayak tiap hari itu saya selalu sempat tinggi itu buat selalu ke rumahnya gitu Buat sekedar bincang-bincang atau nggak banyak lain gitu Supaya nanti kan takutnya ya kakak Ibu saya itu sering ngelamun sebenarnya Lagi kita hormi positif itu gitu, lebih sering diadab ngobrol sih Saya juga menyerangkan Ibu ke kakak saya atau suaminya Lebih diajak banyak-banyak ngobrol lah gitu Supaya nanti kakak-kakak saya itu nggak akan memikiran gitu sama IP-nya itu Itu sih Bagaimana cara Ibu? Seperti Ibu sudah berkata tadi Selanjutnya disini Selain support atau pendukung pelayan Ibu Atau pendukung pelayanan Ibu Atau pendukung pelayanan Ibu Setelah Ibu mensupport atau pendukung pelayanan Ibu Sudah melakukan tindakan tersebut Seperti perubahan di psikologisnya Ataupun perubahan di kondisi-kondisi ini Ada sih kebetulan Oh iya Kalau mengenai itu Pak Mungkin agak terpenaruh sih Iya Tidak terpenaruh juga bisa diberangkan Ibu Soalnya kan setelah kita tetap melakukan pendekatan Bapak Ibu saya ini masih tetap agak suka melamun-melamun itu Dikit Betul kan saya keluar dari Ibu itu Sekedar Iya Tentang dikujiknya kalau saya lihat Mungkin kalau Ibu hidup misalnya di luar rumah Ibu kadang suka melamun itu sendiri Apalagi pas malam Sebelum nunggu suaminya pulang akhir Ibu Mungkin Bapak nanti bisa mahasisaran gitu Selain komunikasi Apa itu cara pendekatan yang lain Oh iya Sebenarnya Disitu kita perlu mendukung dari sisi psikologisnya Ya Karena Penyakit HIV ini kan tidak ada opatnya masih Ataupun Tidak bisa disebutkan Ayasatnya nanti Tidak bisa disarankan untuk mengkonsumsi opat tersebut Selain itu juga nanti ibu Tetapi Nanti ketika ibu Tetap menyesup walau menunggunya untuk Apa namanya Menghadapi penyakitnya Maka disitu Lama-lama Di alam Bapak sadar Keluarga ibu Maka dia bisa sembuh Bisa dibakar Jadinya opat yang bapak Akomendasikan tadi itu Nanti Kan kita minta tolong bisa di resepkan Itu biar kita bisa Oh iya Gitu Nanti bisa dibawa Keluarga ibu Nanti itu biasanya Obat itu dikonsumsi dalam jangka waktu panjang Jadi fungsinya itu untuk menghambat Virus-virus HIV ini Dalam adanya virus HIV ini berkembang di tubuhnya keluarga ibu Karena kalau kita ketahui Virus HIV ini dapat Dia menyerang sistem kekembangan tubuh disitu Gitu Jadi Ketika ada virus-virus jahat Ketika ada kekembangan tubuh Sudah Eee Lemah disitu Maka kita juga sakit Seperti Tanda-tanda yang ibu sudah sebutkan tadi Itu Bisa dipahami ibu Jadi Eee Kesimpulannya Disitu ibu tetap Mendukung dan support keluarga ibu Supaya Kondisi psikososialnya Tetap Eee Pernyata Selanjutnya juga Nanti ibu bisa kembali disini Untuk Menjalankan apa namanya Penobatan dari obat air Dini Dikonsumsi dalam waktu dan kapunnya Gitu kok ya Iya Terima kasih ibu Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati di dalam bu Ya Terima kasih Terima kasih